Sebuah truk tronton bermuatan alat berat dozer tampak bagian roda depannya patah, terpisah dengan kepala truk, setelah terperosok nyungsep ke parit kebun Raya Tanah Merah Samarinda Utara, Rabu, tanggal 23 November 2022, dini hari. Beruntung pengemudi truk, serap, warga balik papan, bersama seorang helper yang mendampinginya selamat. Saya banting setir ke kiri karena menghindari mobil kecil yang menyalip sebuah truk colt muatan batu korel, keluar jalur berlawanan menanjak dari arah Samarinda, depan pintu gerbang kebun Raya Tanah Merah sekira pukul 22.15 Wittah. Terpaksa saya kendalikan dan masuk ke parit kalau tidak hancur itu mobil kecil, katanya. Serap masih beruntung bisa selamat dan tak ada kendaraan lain terlibat dan telah menghubungi perusahaan bersangkutan untuk dievakuasi. Saya dari Berau mau menuju Karyangau balik papan utara sudah lebih dari dua hari perjalanan keadaan truk aman, bahan bakar juga aman. Dan sudah menghubungi perusahaan PAMA, untuk hari ini dievakuasi karena as depan rusak patah sehingga bank terpisah. Ya, terpaksa saya menunggu kedatangan truk dan kendaraan evakuasi dari balik papan, kata pria berkacamata sembari duduk di tepi depan jalur gerbang kebun Raya Tanah Merah.